Intro Ya iyalah kecewa lah soalnya saya orang tua istilahnya kok gak dihargain gitu Dari awal saya udah bilang bang, dari awal sebelum kejadian tanggal 8 saya mau cerai Yang penting mame udah isi cutbait udah datang ke sini Terima kasih lah Intro Fena Melinda secara tegas sudah menyatakan tidak akan membuka pintu perdamaian dengan suaminya Ferry Irawan Fena Melinda menolak pediasi dan menegaskan akan melanjutkan proses hukum terhadap Ferry Irawan apapun yang terjadi Meski demikian sepertinya pihak Ferry Irawan tak kehabisan akal untuk mengupayakan jalan damai dengan Fena Melinda Pada minggu 29 Januari 3023 Ibunda Ferry Irawan tiba-tiba mendatangi kediaman Fena Melinda Di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan Nampak Ibunda Ferry Irawan itu turun dari sebuah mobil berwarna putih Didampingi oleh dua orang perempuan lalu mengetuk pagar rumah menantunya Sayangnya para pegawai Fena Melinda tidak membukakan pintu pagar rumah mewah itu Setelah sempat berdiskusi beberapa saat Kita enggak maksa kop enggak apa-apa kadang dibukain Yang penting saya sudah ingin bersilaturah Mia kesini ya Enggak apa-apa Ujarnya perempuan 84 tahun itu lantas menjelaskan Bahwa dirinya sudah mengatakan maksud kedatangannya kepada pegawai Fena Dan meminta menunggu Namun setelah pegawai tersebut kembali Ia mengatakan bahwa Fena tidak tidak ada di rumah Padahal menurutnya kedua mobil menantunya itu terparkir di halaman Udah dibilangin Bapak ini bilang Ibu dari mana saya ibunya mas Ferry saya bilang gitu Terus masuk ke dalam Katanya saya bilang dulu Pas keluar lagi enggak ada katanya Kayaknya udah pergi katanya Lah itu kan mobilnya ada dua-duanya Yang satu mobil perindo Yang satu mobil yang suka biasa buat Mbak Fena ngantar Fania Yaudah enggak apa-apa deh embuhnya Enggak apa-apa Enggak apa-apa Saya kan enggak mau ngasih tahu Tiba-tiba aja siapa tahu saya diterima gitu Karena telepon juga enggak diangkat Ya saya pengen komunikasi Gimana gitu saya sebagai orang tua kan terangnya Meski kecewa Ibunda Ferry Irawan memilih pulang Agar tidak terjadi keributan Apalagi kondisi fisiknya juga tidak Memungkinkan untuk berdiri terlalu lama Ya iyalah kecewalah Soalnya saya kan orang tua Istilahnya kok enggak dihargai gitu Yang penting Mami udah itikat baik Udah datang kesini Ucapnya pasrah Fena Melinda sepertinya benar-benar telah mati Rasa terhadap Ferry Irawan Ia menutup rapat pintu damai Dan tidak memberikan kesempatan Kepada siapapun yang berhubungan Dengan Ferry Irawan Untuk membuka komunikasi dengannya Bahkan ibu mertuanya sekalipun Kepada ini